Neymar! 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 Membawa Neymar kembali ke klub pada tahun 2020, tapi para seharusnya untuk diminta mengorbankan salah satu prospek paling cemerlang mereka sebagai gantinya. Pemain sayap Paris Saint-Germain, Neymar Junior, dapat dikatakan tak bermain maksimal untuk tim PSG selama ini. Meskipun, setiap permainan di lapangan, Neymar selalu menunjukkan permainan impresif yang memikap. Tapi, untuk memain dengan banderol 222 juta euro, kontribusi Neymar sangatlah sedikit. Masalah utama Neymar, yaitu cedera dan masalah-masalah lain di luar lapangan. Hal yang selanjutnya disebut menjadi salah satu aspek yang paling dipertimbangkan PSG untuk melepas Neymar Junior. Perlu dicatat, selama jenilah transfer musim pangas lalu, Neymar juga mencoba mendorong dirinya keluar dari Bar The Prince dan menawarkan dirinya kepada mantan klubnya Barcelona serta rival mereka, Real Madrid. Meskipun, tak ada satu klub pun yang sanggup membeli Neymar Junior, ada satu hal yang sudah pasti terjadi kala itu. PSG membuka diri untuk menjual Neymar Junior, namun sayang baik Madrid ataupun Barca tak kehabisan bensin untuk membeli pemain Brazil tersebut. Kini, Usai Nasser Al-Khelaifi mengatakan bahwa dia tak akan mentolerir perilaku selebriti di klub mereka, maka semakin terbuka pula jalan Neymar untuk pergi. Perjalanan dikabarkan telah mulai merancang skema pembelian Neymar musim depan, dan dikutip dari Dario Gold, telah melaporkan bahwa PSG sudah mengusulkan kesepakatan baru yang akan melihat harga Neymar dalam penurunan uang tunai. Itu artinya, Neymar tak akan dijual dengan harga 222 juta euro, mengingat bahwa Blaugrana tak mau menawarkan 200 juta euro untuk kartu Neymar pada bursa transfer sebelumnya. Juara Ligue 1 Prancis tersebut selanjutnya menginginkan 140 juta euro sebagai pembayaran tunai, namun mereka juga meminta pemain untuk nilai tambahnya, dan anak muda Barca, Ansu Fati adalah imbalannya. Pemain berusia 17 tahun ini bernilai 40 juta euro dan telah menjadi wonderkid baru di Kano, dan PSG ingin menukarnya. Jadi, apakah juara bertahan melaliga dan siap kehilangan prospek di masa depan mereka, Ansu Fati? Tentu kita masih harus melihat, tetapi yang jelas bahwa mereka membutuhkan Neymar untuk kembali. Karena sejak kepergian bintang Brazil, Sergir Barsa tidak pernah benar-benar terlihat majur setelah Coutinho dan Dembele gagal. Dan mereka juga tidak berhasil dengan sangat baik di Liga Champions. Terima kasih telah menonton!